Sakan ini anugerah Tuhan yang luar biasa kita bisa berkumpul. Saya sangat merasa diberkati Tuhan dengan melihat kehadiran saudara, kita muji sama-sama. Pas lagu yang terakhir juga lagu yang luar biasa di hati saya. Ada satu hal yang saya mau bilang, pada saat kita menyembah Tuhan, pada saat kita memuji, pada saat kita mengatakan, Lord Jesus I love you. Saudara, I just want to let you know bahwa saya memberitahukan dari hati saya, yang paling dalam, bahwa Tuhan juga mau bernyanyi buat saudara. Kenapa enggak? Tuhan itu hidup. Saudara percaya kan Tuhan hidup? Percaya. Saudara percaya dia menerima semua pujian saudara? Percaya. Percaya bahwa dia juga mau menyanyikan balik buat saudara? Mungkin saudara pikir apa? Iya, mulai alami. Saya pernah mengalami, saya bilang begitu karena saya pernah mengalami, jadi bukannya cerita saja dari pengalaman. Waktu dulu kita pernah ke retreat, saya lupa retreat di mana. Pagi-pagi saya sudah jalan semobilis ke situ, terus berhenti di pinggir airan-air di situ, saya menyembah, menyanyi buat Tuhan. Satu lagu. Udah, kelar, terus kita mesti mulai ini. Servis, waktu masuk, itu ternyata yang memimpin atau yang menjaga, yang memelihara tempat itu, hari itu hari terakhir dia. Jadi dia mau menyanyi. Waktu dia menyanyi, tahu lagu apa yang dia nyanyikan? Percis lagu yang saya nyanyikan waktu saya menyembah Tuhan. Di situ Tuhan bicara, now I singing back to you. Sekarang saya bernyanyi kembali buat engkau. Wow. Yang lain pada muji, karena suaranya bagus juga saudara. Saya yang nangis, air mata berjucuran habis. Tuhan senang menjama hati saudara. Karena mau tidak mau di dalam kehidupan, kadang-kadang hati kita menjadi keras. walaupun kita tidak sengaja melakukan gitu, tapi kita mengalami hanteman hidup, mengalami kekecewaan, mengalami orang-orang yang melakukan banyak hal gitu, itu hati itu bisa bergerak sendiri. Bergeraknya bukannya bergerak goyang-goyang, tapi mulai agak mengeras. Dan Tuhan lihat itu, Tuhan rindu menjamah supaya hati kita lunak kembali. Pada waktu hati kita lunak, lebih mudah kita menerima kasih Tuhan. Yang mau saya bicarakan sebenarnya hari ini adalah perlengkapan senjata Allah. Saya lagi pikir kok Tuhan firman apa? Ini pasti kita semua sudah pernah tahu. Oke, next. Ya di sini dikatakan saya cepat aja ya. Kena di Ephesus 6 ayat 11 sampai 18 Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, bukan tetangga kita, bukan mertua kita, bukan siapapun, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu dunia yang gelap ini. melawan roh-roh jahat yang gak kelihatan di udara. sebab itu ambillah seluruh pelengkapan senjata Allah supaya kamu dapat, next, mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Jadi ini keluar bukan dari panglima perang, tapi dari hati Tuhan yang begitu mengasihi saudara. Dia mau melihat bahwa saudara ini istilahnya ditiup sama angin keras, dilemparin apapun yang gak baik, saudara tetap bisa berdiri tegak. Tetap berkemenangan. Itu kerinduan hati Tuhan. Jadi kalau saudara meliwati sesuatu hal yang gak enak, itu bukan dari Tuhan untuk menjatuhkan saudara. Kadang-kadang itu perlu, kita tahu dan cerita itu kan Abednego itu yang katanya dimasukin dalam api. Ternyata api itu untuk apa? Untuk membakar ikatan dia. Kadang-kadang kita diliwati sesuatu hal yang gak enak, bukan karena Tuhan senang melihat kita tidak enak, tetapi ada sesuatu yang perlu dilepas dari kehidupan kita yang mengikat kita. Begitu kita bebas, seperti tadi saudara semua bisa memuji Tuhan, mengangkat tangan, mengatakan Tuhan engkau sungguh baik. Itu, jadi keinginan hati Bapak hanya itu. Sama sekali tidak ada keinginannya untuk melihat anaknya terjatuh, tergeletak. Makanya dikatakan kan orang benar jatuh, terserungkur, jatuh apapun tujuh kali, maksudnya benar-benar jatuh, tetap akan tegak kembali. Karena kita punya Tuhan yang selalu berjaga-jaga. Dia memperhatikan keadaan saudara, dia mengerti keadaan saudara, dan dia mengulurkan tangannya membantu saudara. Masalahnya, ada masalahnya, maka kita bicarakan sedikit hari ini. Itu berdiri tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan lain sebagainya. Saudara baca juga. Nah ini ada gambaran, the next. Nah ini saudara, oke. Pertama, apa yang dikatakan? Oops. Where's my click? Yeah, you can click. Thank you. Nah itu ada ininya, mesti pakai apa, mesti pakai apa. The next. Supaya saudara mengerti itu yang disediakan Tuhan. Kasut kerelaan memberitakan Injil. Berarti di dalam kehidupan kita tiap hari, Tuhan juga rindu melihat kita ini sharing. Hari ini kita sharing sama-sama nyanyi, kita nanti akan makan, sharing sama-sama. Tapi ada satu lagi hal yang penting. Tuhan mau kita juga bersaksi. Kalau ketemu teman udah lama, aduh udah lama ya gini-gini kan cerita seru. Nah itu kita mulai bersaksi. Kenapa? Karena itu kerinduan hati Tuhan, supaya firman Tuhan yang ada itu tidak hanya tinggal di dalam kita, tapi mulai kita berikan. Mulai kita bagikan. Nggak usah kita berkotba, tapi kita cuma cerita. Dan dari cerita itu banyak orang akan terjamah. Saya senang juga saya kerja di retail, itu luar biasa Tuhan kirim orang-orang, kadang-kadang orang yang saya nggak kenal. Itu mulai dari cerita, akhirnya cerita, cerita saya begini, saya begitu. Kalau udah gitu saya berdoa diam-diam, saya tawarkan, kamu mau keluar dari masalah kamu, terima Yesus. Cuma bilang gitu aja, dia terima puji Tuhan, nggak terima ya nggak apa-apa. Kita nggak nanti Tuhan marahin, oh kamu kok begitu? Nggak sama sekali, sebab berarti hati dia belum siap, belum terbuka. Nah istimewanya kadang-kadang Tuhan kirimkan orang-orang yang udah lama nggak ke gereja. Jadi tempat saya itu boleh dikatakan jadi tempat berkumpul, ngumpul-ngumpul cerita-cerita, bawa ke Tuhan, doain, apa soalannya gitu. Jadi hidup itu penuh sukacita karena kita memberi. pada waktu kita memberi, kita akan diberi kembali. Itu key-nya juga dari firman Tuhan yang berkata demikian. Oke, the next. Itu semua perlengkapan senjata Allah. Kita ber-breastplate, apa, perisai, perisai iman. Jadi ini yang diberikan buat Tuhan, dari Tuhan. Next. Oke, now we go next. Ini kan udah mau winter. Ibu-ibu biasanya tahu, anak kecil itu kalau mau keluar, selalu kan, wuh, dibuntel sedemikian rupa sampai kayak begitu tuh. Sampai ngeliat anaknya, ini anak siapa ya? Nggak kelihatan apa, pematanya segitu, ketutup rapet. Kenapa apa orang tuanya mau supaya dia, supaya anaknya jadi berat, jalan, susah, nggak bisa lari? Kenapa orang tua memberikan itu? Ada yang tahu jawabannya? Nggak apa-apa boleh jawab. Teriak aja, teriak. Mau supaya anaknya? Betul. Sama, Bapak juga di surga begitu. Kita diberikan perengkapan sejata Allah, bukannya untuk kita jadi kerahan, waduh, kerahan nih, Iblis takut, bukan begitu. Atau bukan supaya, kita hidup berat amat sih, pakai-pakai beginian. Nggak, nanti kita lihat. Untuk apa? Itu dipakainya bagaimana? Itu adalah dari hati Tuhan yang begitu mengasih, nggak mau kita itu hidup di sini, tanpa perlindungan. Istilahnya demikian. Sebab Bapak itu tuh Bapak yang baik. The next. Dikatakan, Tuhan engkau menyelidikiku dan mengenal aku. Tuhan tahu saudara. Tuhan tahu pada saat saudara happy, Tuhan tahu pada saat saudara down, dia tahu semuanya. Nggak usah cerita, Tuhan tahu. Loh kok gitu sih, nggak usah cerita. Curhat boleh aja, curhat itu mengeluarkan curahan hati. Boleh, Tuhan senang. Dan Tuhan tidak akan bilang, kamu Kristen kok begitu? Maybe orang bakal bilang begitu, tapi Tuhan tidak akan pernah bilang begitu. Waktu kita bilang begitu, Tuhan hanya peluk kita. Kita dikecewakan, disakiti hati. Saya pernah mengalami demikian, karena nggak ngerti juga. Saya, Tuhan saya hurt. Saya bilang. Tuhan cuma tanya, apa kamu bersedia mengampunin? Itu aja. Dia nggak bilang, ya kamu sih begini. nggak pernah perkataan Tuhan itu menjatuhkan kita. Tuhan itu Tuhan yang membangun kita. Dia mau membuat kita mengerti akan kasih Tuhan. Sesudah mengerti kasih Tuhan, baru kita bisa memberikan, ya kan? Nah, kenapa sih begitu? Karena kejadian 3, ayat 9-10, itu kejatuhan manusia. Kita lihat di mana manusia buat ciptaan Tuhan itu. Entah bagaimana pikirannya, bisa aneh, bisa dia pikir dia ngumpet Tuhan nggak ngeliat dia. Jadi, pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa, inilah akibatnya. Pengenalan akan Tuhan itu, jadi berubah. Nah, itu yang kita perlu menangkan kembali. Buktinya, Pertama, jadi takut manusia. Di the next, 2 Petrus 3, ayat 18, dikatakan, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia, dan dalam pengenalan akan Tuhan, dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang, dan sampai selama-lamanya. Jadi, firman Tuhan mengatakan, kita perlu mengenal Tuhan, dengan pengenalan yang benar. Jadi, berarti ada pengenalan yang salah dong. Betul ada saudara. Di kejadian ayat 3, oh sorry, mundur. The next. Nah, ini cerita yang saudara tahu, waktu murid-murid Tuhan itu di perahu, tahu-tahu, ombak besar datang, waduh perahu oleh, pada pegangan takut. Lagi takut begitu, Petrus lihat, loh, hantu, dia bilang, padahal Tuhan tinggal dibalikan, Tuhan hantu. Nah, itu bukti, bahwa pada waktu, gelombang kehidupan kita menyerang, kadang-kadang pandangan kita itu, tidak bisa melihat Tuhan dengan jelas. Kadang-kadang apa yang Tuhan kerjakan, malah kita anggap, kita bisa melihat terbalik bahwa, waduh, Tuhan tuh udah meninggalkan kamu. Tuhan itu gak sayang aku. Tuhan itu, kok begitu, apa saya berdosa, apa bagaimana, bingung. Udah bingung gitu, jadi gak bisa melihat nyatanya persoalan. Terbalik-balik. Itu karena pengenalan yang tidak benar. Karena pengalaman yang kita alami di masa kecil kita, masa lalu kita, itu mempengaruhi cara kita memandang situasi. Nah, itu perlu diberesin. Itu perlu diganti dengan pengenalan yang benar. Makanya tadi firman Tuhan berkata, kenalilah Tuhan dengan pengenalan yang benar. itu bukti bahwa, ini murid-murid Yesus. Iya kan? Murid-murid Yesus sendiri, yang spend time sama Tuhan, itu bisa masih salah melihat. Jadi, sangat dianjurkan untuk kita mulai menyadari bahwa, kita perlu membenarkan cara pandang kita tentang Tuhan. Caranya gimana? Oke, the next. Next please. Lahir baru. Di Yohanes 3, 3.15 itu menceritakan Nicodemus. Dia itu jago, dia sudah banyak tahu Alkitab. Tapi itu tidak menjamin. Jadi, seorang bisa melayani di gereja bertahun-tahun, tapi tidak menjamin. Dia perlu, kita perlu menerima Tuhan. Menerima Tuhan, mengundang Tuhan, mengakui bahwa kita orang berdosa, mengakui bahwa kita butuh Tuhan, mengakui dan mengundang bahwa untuk Tuhan masuk di dalam kehidupan kita. Itu lahir baru namanya. Saya tergerak untuk nanti di akhir ini, kita akan berdoa buat orang-orang yang tahu cerita Tuhan, mungkin juga sering ke gereja, tapi belum pernah menerima Tuhan. Saya dulu kecil suka ke gereja, saudara senang karena apal ayat, dikasih hadiah, dikasih poskat yang bagus-bagus gitu. Jadi, ada sesuatu yang saya looking forward. Saya tidak tahu apapun alasannya, tetapi biarlah, kalau kita belum pernah menerima Tuhan, mengatakan Tuhan saya mengundang engkau masuk dalam kehidupan saya, saudara perlu. Karena berarti kita menundukkan diri kita di bawah pimpinan Tuhan. Kedua, juga dibilang, jadi iman timbul, dari pendengaran dan pendengaran dari firman Tuhan. Jadi, dengar baca firman Tuhan. Kalau memang, aduh tapi mata sudah susah baca, begitu bilangnya, kita beli alkitab yang audio, yang bisa bicara. Jadi, kita masukin di CD, kita dengerin, itu juga bagus, saudara. Dan biasakan atau sering selalu ada di hadiratnya. Memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Bangun tidur, jangan, aduh pegel ya, memang pegel saudara. Saya juga ngalamin, saya, berapa ya? Sampai titri? Begitu juga saudara bangun, aduh pegel. Kalau duduk lamaan berdiri, ya berasa kaku gitu. Tapi, instead itu semua, saya cuma mau menunjukkan mata saya, pandangan saya kepada Tuhan. Karena Tuhan yang menciptakan kita, dia tahu kebutuhan kita. Kita muji dia, saudara, sebab di dalam pujian hadirat Tuhan turun, di dalam pujian hadirat Tuhan nyata, disitulah kekuatan kita. Amin. Oke, the next, ini sudah saya akan tutup. Jadi, ingat ya, perlengkapan senjata Allah itu, kalau saudara mau lihat ininya, boleh nanti di print, dikasih ke saudara. Oke, you can go next. secepatnya. Thank you. Oke, kita akhiri, tapi, saya mau kita berdoa. Pertama, yang belum pernah menerima Tuhan. Kedua, yang sedang mengalami, seperti di perahu itu, gelombang yang luar biasa. kita akan berdoa biar saudara mulai bisa melihat Tuhan bukannya hantu. Right? Oke, kita doa sebentar. Bapak terima kasih untuk hari ini hari yang luar biasa pemberianmu Tuhan. Pemberian dari seorang yang mengenal kami, mengetahui langkah-langkah kami, mengerti akan pikiran kami, mengerti akan apa yang kami sedang hadapi. Bapak saat ini kami teringat untuk mengundang orang yang belum pernah menerima engkau. Kalau saudara mau menerima Tuhan, saudara gak usah maju ke depan, saya tahu waktu sudah selesai, sebentar lagi selesai. Saudara tinggal taruh tangan saudara di dada saudara. Bapak yang baik, saya datang, saya menerima Tuhan Yesus. Saya menyadari hidup saya, hidup yang tidak dipimpin oleh engkau saat ini, saya memirahkan hidup saya, yang saya mengakui, saya orang berdosa, saya bersalah, saya memilih jalan sendiri mulai hari ini. Waktu engkau masuk Tuhan ke dalam kehidupan saya, pimpin hidup saya. Dan pelindunganmu ada di dalam hidup saya dan keluarga saya. Terima kasih Tuhan. Bapak, saya juga mau berdoa buat orang-orang yang sedang mengalami, mungkin sedang sakit, mungkin sedang diserang, bilangnya, lagi mengalami goncangan luar biasa saat ini juga, dalam nama Tuhan Yesus. Saya berdoa, untuk mengatakan gelombang engkau reda dalam nama Tuhan Yesus. Dan saya berdoa untuk mata saudara dicelikan melihat di mana Tuhan di dalam kehidupan saudara. Untuk melihat pandangan yang benar, bahwa ini bukan kemenangan dari iblis, karena iblis sudah dikalahkan, bahwa ini adalah suatu langkah untuk kami boleh mengenakan pelengkapan senjata Allah, dan maju, dan maju, dan maju memberitakan berita Injil. Demi Kristus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.